Kenapa hal ini bisa terjadi? Para pedagang mengeluh dijual di TikTok Shop dengan harga yang tidak masuk di akal di batas akhir TikTok Shop beroperasional yaitu 27 September 2023 setelah itu akan ditutup Apakah benar sepinya pasar tanah abang ini? Karena TikTok Shop Data penjualan e-commerce di moment hard bonus transaksi dengan total sebesar 5 triliun rupiah Mas saya bertanya langsung kepada 10 pedagang yang berjualan di blok A dan B Tidak satu pun dari 10 pedagang ini memiliki toko online dan berjualan di e-commerce Terjadi chaos harga di level konsumen Margin yang sedianya dialokasikan ke distributor dan agen Dialokasikan ke komisi penjualan untuk para afiliator TikTok Untuk komisi penjualan artis untuk live di TikTok Dengan rebahan saja konsumen sekarang bisa nyaman berselancar menemukan produk idamannya Dengan menutup TikTok Shop ini lantas apakah akan mengubah customer online Berbono-bono berbelanja lagi secara offline Jangan-jangan platform TikTok Shop adalah momen tepat Sebagai kambing hitam saja dari akumulasi merosotnya penjualan offline Video kali ini akan menjadi sangat menarik Jangan skip 30 detik intro video ini Let's go! Pasar tanah abang sepi Imbas kehadiran TikTok Shop Salah satu e-commerce yang lagi hype saat ini Para pedagang mengeluhkan harga komoditi dengan range yang sama Dijual di TikTok Shop dengan harga yang tidak masuk di akal Mengapa seperti itu terjadi? Apakah benar sepinya pasar tanah abang ini karena TikTok Shop? Jangan-jangan platform TikTok Shop adalah momen tepat Sebagai kambing hitam saja dari akumulasi merosotnya penjualan offline Yang sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini Berdasarkan survei kasih lihat, pedagang di pasar tanah abang Tidak menggunakan dan memaksimalkan platform e-commerce Mereka berdalih memiliki keterbatasan Mulai dari SDM maupun tools digital Beban pedagang tanah abang menjadi lebih berat Karena biaya operasional menyentuh angka ratusan juta Pemerintah merespon keluhan ini dengan mengeluarkan aturan Peraturan Menteri Pedagangan menegaskan Batas akhir TikTok Shop beroperasional yaitu 27 September 2023 Setelah itu akan ditutup Lalu apakah dari sini problem akan selesai? Apakah pemerintah juga sudah memiliki aturan khusus Kepada official store atau produsen yang merubah bisnisnya Dari B2B menjadi B2C? Ini yang terbaca oleh kasih lihat di beberapa platform e-commerce Dengan menutup TikTok Shop ini Lantas apakah akan mengubah preferensi customer online Berbono-bono berbelanja lagi secara offline Yang terbukti kurang efektif untuk beberapa komoditi Dan berdasarkan perubahan zaman Banyak faktor sih yang menarik untuk dicermati Kasih lihat channel akan mencoba mengulas hal ini Dari 4 perspektif berbeda dari sisi pedagang Produsen, konsumen, dunia retail, dan e-commerce Penelusuran saya dimulai dengan mengunjungi pasar tanah abang Di blok A dan B Sengaja saya memilih 2 blok ini karena sudah terkenal Wikipedia menyebutkan pasar yang sejarahnya didirikan Sejak 1735 Dikenal dengan pasar Sabtu karena hanya buka di hari itu Awalnya pasar ini berisi pedagang bahan tekstil dan toko kelontong Saya sempat berkunjung dan ingin membuktikan postingan yang lagi rame di TikTok Bahwa toko-toko di tanah abang pada tutup Tak lupa saya bertanya langsung kepada 10 pedagang yang berjualan di blok A dan B Informasi yang saya dapatkan, omsetnya memang turun drastis Namun lebih membuat saya tergejut adalah tidak satu pun dari 10 pedagang ini memiliki toko online dan berjualan di e-commerce Salah satu pedagang mengungkapkan pernah mencoba live TikTok beberapa hari dan karena sepi penonton akhirnya mereka tidak mau mencoba lagi Perspektif pedagang Perisi pedagang itu berbagi Proses berjualan akan melibatkan banyak pihak Ada penjual, bahan, penjahit, rumahan, hingga pabrik konveksi Skala besar Porter, percetakan, model, desain fotografer, ekspedisi, semua kebagian roti istilahnya mendapat rezeki Informasi valid dari salah satu teman yang sempat berdagang di sana Harga sewa kiosk ukuran 2x2 meter di tempat yang prime bisa mencapai 600-800 juta setahun Dan untuk tempat yang biasa saja bisa minimal 175 juta setahun Ini angka yang relatif besar Aktivitas sehari-hari pedagang melayani konsumen dari mulai subuh Pun para pembeli saudagar sudah berdatangan dari segala penjuru tanah air Bahkan internasional seperti negara Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Arab Tak heran, predikat pasar tanah abang merupakan pasar grosir terbesar di Asia Tenggara Dalam sehari, pedagang bisa meraup omset kotor 50-100 juta dalam satu tempat saja Perspektif konsumen tanah abang Saya membagi dua tipe konsumen, yaitu eceran dan partai Para pembeli partai saya prefer menyebutnya buyer Barang yang dibeli untuk kemudian mereka jual kembali di daerah mereka masing-masing Sekali membeli para buyer ini biasanya bisa puluhan hingga ratusan kodi Satu kodi adalah 20 pis Para penjual di tanah abang sudah menyiapkan para porter khusus Bahkan menyediakan pilihan ekspedisi terpercaya Bisa lewat darat, laut, maupun udara Pembelian eceran biasanya ini individu rumah tangga Atau memang pedagang skala kecil yang membeli di bawah satu kodi Perspektif produsen Perputaran transaksi yang begitu cepat dengan value besar di tanah abang Menjadikan aktivitas ekonomi sangat kondusif Para produsen menjalankan bisnis model B2B Artinya langsung kepada para pedagang besar Dan ini sudah terjalin dalam jangka waktu yang cukup lama Sebenarnya beberapa pedagang tanah abang pun Sudah tidak asing dengan bisnis import barang dari China Jauh sebelum ada e-commerce saat itu sendiri Saya ingat sekali brand Umama Scarf yang booming di 2016an Ternyata import dari China Saya tidak berani memastikan produk ini direct dari brand bersangkutan Atau memang pelagiat dari para pedagang yang memesan langsung dari China Untuk kemudian dijual di lapak-lapaknya Mengingat kebijakan impor barang sendiri juga bisa diluka secara parsial Hal ini dikarenakan oleh harga perolehan yang jauh lebih murah Dan kualitas di atas rata-rata Perspektif retail dan e-commerce E-commerce di Indonesia mulai dikenal sekitar tahun 2010an Seperti Bukalapak, Rakuten, Disusul Tokopedia, Shopee, Lazada, Bilibli, dan lain sebagainya Hingga sekarang yang sedang booming adalah TikTok Shop Sejatinya platform TikTok Shop sendiri adalah media sosial Yang kemudian mengembangkan diri ke ranah e-commerce Bagi saya, kehadiran e-commerce ini adalah kesempatan dan peluang Bagi siapapun untuk berkembang Baik itu brand maupun individu-individu Hal ini dibuktikan banyaknya pelaku perdagangan yang sukses berjualan online Bahkan bisa dimulai dari kamar berukuran kecil Pada masa pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020 hingga 2021 E-commerce mengambil momentum ini dengan memberikan solusi Atas permasalahan dan keterbatasan gerak Akuisisi offline ke online menjadi sangat masif Tahun 2022, era new normal Data penjualan e-commerce di moment hard bonus tahun 2022 Laporan kompas data dipilih dari 3 e-commerce Yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bilibli Pada sektor penjualan FMCG Meraup angka total 125 juta kali transaksi Dengan total sebesar 5 triliun rupiah Seharusnya ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis offline Untuk mengambil bagian Konsumen tidak menghilang sih Tapi bergeser menuju ke platform digital atau online Chaos harga di TikTok Shop Menurut himat saya, ada 3 penyebab utamanya Yang pertama, perubahan model bisnis produsen dari B2B ke B2C Para produsen utama brand yang memiliki official store Di hampir semua platform termasuk TikTok Shop Model bisnis yang awalnya B2B merambah ke end customer Seperti model B2C Terjadi chaos harga di level konsumen Kadang dijumpai harga penjualan produk official store Di bawah harga distributor dan agen Kenapa hal ini bisa terjadi? Dari sudut pandang saya Setiap produsen, kos biaya merupakan elemen utama Berlaku di semua komoditi Tidak hanya pakaian saja Produk yang gagal launching Produk cacat Produk retur dari para distributor dan agen Ini berpotensi lost profit Merupakan beban dan biaya Dan lalu putar otak untuk membuang semua produk ini ke e-commerce Dijual dengan harga jauh lebih murah Dengan harapan menutup kerugian biaya produksi Akhirnya mereka melakukan penjualan model B2C Margin yang sedianya dialokasikan ke distributor dan agen Dialokasikan ke biaya promosi dan marketing Dimasukkan ke dalam budget potongan harga produk Free ongkir, voucher bundling Komisi penjualan untuk para afiliator TikTok Dan untuk merekrut banyak freelancer Juga untuk komisi penjualan artis untuk live di TikTok Dua, perubahan preferensi konsumen ke online Dengan rebahan saja konsumen sekarang bisa nyaman Berselancar menemukan produk idemannya Ditambah lagi berbagai fasilitas Seperti keamanan berbelanja Kepastian harga, deskripsi, dan spesifikasi produk yang detail Sistem pembaharan yang beragam Pengiriman yang cepat Biaya murah Admin toko yang lebih welcome Bisa memberikan informasi secara real time 24 jam Hingga after sales service Seperti retur dan komplain yang cepat ditangani Yang ini tidak kalah menariknya Ratusan voucher dan diskon sering digelontorkan brand untuk transaksi di e-commerce Hal ini yang tidak sepenuhnya didapatkan konsumen Jika berbelanja di toko, retail, offline, modern, dan tradisional Tiga, kebijakan pemerintah Pemerintah melakukan revisi permendak nomor 50 tahun 2020 Menjadi permendak nomor 31 tahun 2023 Menutup aktivitas penjualan TikTok Shop Dan memberi waktu batas masimal 27 September 2023 kemarin Semua penjual TikTok Shop harus berpindah ke platform e-commerce lain Hal ini terkait aturan bahwa platform sosial media Bukan berberan ganda menjadi online shop Pemerintah harus lebih detil lagi melihat permasalahan Yang begitu komplek di ranah online dan offline ini Karena ini merupakan tantangan yang dihadapi semua negara Agar kebijakan ke depan benar-benar tepat sasaran Kesimpulan dan catatan dari Kasiliat Satu, dari kasus TikTok Shop Pemerintah harusnya memiliki kontrol regulasi yang kuat di e-commerce Mengenai produsen B2B Yang dengan sengaja menjual produk dengan harga Seperti model B2C Dua, momen penutupan TikTok Shop Harusnya menjadi momentum bagi para pelaku bisnis UMKM Pedagang harus jeli dan kesit merespon perubahan zaman Mau tidak mau mereka harus merespon dengan baik Dan mengikuti perkembangan zaman Upgrade skill di bidang teknologi Mencoba memperluas jaringan penjualan di e-commerce Memaksimalkan penggunaan sosial media Memahami perilaku konsumen yang terus berubah Sehingga para pedagang ini bisa memberikan solusi kebutuhan Berdasarkan preferensi konsumen Bagaimana menurut kalian? Apa benar penutupan TikTok Shop menjadi solusi Atas permasalahan carut-marutnya harga di offline dan online? Sampai ketemu di video selanjutnya Bye